Halo teman-teman kita berjumpa lagi di video saya kali ini video ini diambil pada waktu malam jadi suasana agak gelap dan saya terpaksa pakai lampu untuk nampak lebih terang lagi kalau teman-teman lihat di dalam video saya ini teman-teman boleh lihat ini adalah serbuk sari bunga keladi ataupun serbuk de bunga yang dihasilkan oleh bahagian jantan bahagian bawah dia pula adalah bahagian betina yang mana saya sudah calitkan serbuk de bunga yang lain sebab saya ada simpan serbuk de bunga yang lain jadi simpan untuk bunga yang seterusnya jadi yang kali ini so yang bahagian betina itu saya tidak kacau lagi karena dia sudah penuh dengan serbuk de bunga ID yang lain lah cuma malam ini saya ingin mengongsikan kepada teman-teman serbuk ini kita boleh simpan kita boleh simpan dalam peti sejuk di bagian sayur saya fokuskan dia macam seperti benang-benang jadi kita boleh simpan dalam botol botol kaca yang bertutup lah botol kaca seperti ini seperti inilah saya simpan dalam botol kaca dan kita simpankan di dalam peti sejuk peti sejuk bahagian sayur jadi mengikut pengalaman saya sari serbuk ini serbuk sari ini boleh bertahan selama sebulan lebih lah oke jadi kita boleh simpan untuk kegunaan kita di masa-masa akan datang atau semasa kita menunggu bunga-bunga yang lain akan keluar lah keluar bunga so itu sahajalah perkongsian saya ke teman-teman semoga perkongsian ini bermanfaat jadi cara mengambil dia kita guna jari sahaja perlahan-lahan jangan sampai bahagian ini terkena lah jangan luka bahagian bawah ini oke jadi kita boleh simpan perlahan dia sangat rapuh ya teman-teman kena angin pun dia akan boleh terbang kalau kita tidak ambil pada malam ini esoknya lebah kelulut akan ambil sebab ini adalah kegemaran lebah kelulut oke salah satu tips lagi yang saya yang selalu saya buat sebelum bahagian eh selepas saya menjalankan penyelangan itu ataupun ini proses hybrid itu saya akan tutup sehingga bahagian yang ini kering kenapa untuk mengelakkan lebah kelulut mencuri serbuk sari yang sudah kita calipkan di bahagian bertina itu oke so itu saja kawan-kawan semoga video ini membawa manfaat kepada kawan-kawan yang ingin melakukan proses penyelangan bunga keladi ataupun kaladium so itu saja terima kasih bye-bye jangan lupa like share and subscribe subscribe